Pendekar Binal Jili tempat puluh satu. Kalau tidak menyaksikan sendiri tentu takkan percaya bahwa Kang Lam Tai Hiap yang termasuhur itu berdiam di rumah begini sederhana. Memang, tempat tinggalnya ini juga suatu perkampungan yang cukup luas terletak di kaki Bukit Kusan, Bukit Kura-Kura. Namun perkampungan ini sudah lama telantar, maka Kang Piat Ho menggunakan deretan rumah samping sebagai tempat tinggalnya. Kira-kira tiga-empat rumah bobrok yang digunakannya, meski terawat cukup bersih, namun perlengkapannya sangat sederhana, bahkan tempat tinggal seorang pegawai tata usaha juga lebih mentreng daripada dia. Dengan sendirinya ia pun tidak memakai budak dan pelayan, hanya ada seorang kakek bisutuli yang sudah loyo mengerjakan tetek bengek baginya. Dua hari perjalanan si Yau Hai Ji mengikutinya barulah sampai di tempat kediamannya ini. Selama dua hari ini si Yau Hai Ji bertambah merasakan Kang Lam Tai Hiap ini memang orang luar biasa. Seorang tokoh dunia perselatan yang termasuhur begini ternyata sedemikian ramah tamah dan rendah hati terhadap orang lain, kecuali Kang Piat Ho mungkin tiada yang sanggup berbuat demikian. Maka si Yau Hai Ji heran pula melihat tempat kediaman seng pendekar besar daerah Kang Lam ini. Perkampungan ini adalah bekas milik seorang sahabatku, dia telah pindah jauh ke Soatang, maka perkampungan ini telah dihadiahkan padaku, demikian tutur Kang Piat Ho. Cuma sayang aku tidak mampu mempertahankan keindahan perkampungan ini di masa lampau, kalau dipikir sungguh aku malu terhadap sahabatku. Dengan nama dan kedudukanmu seharusnya perkampungan ini dapat dibuat lebih megah daripada sebelumnya, ujar Si Yau Hai Ji tertawa. Orang yang suka berkecimpung di dunia Kang Ho pada umumnya tidak memikirkan penghasilan dan aku pun tidak terkecuali, kalau aku juga tamat akan harta benda seperti orang lain, rasanya akan mencemarkan nama baik ayah bunda yang telah melahirkan tubuhku yang suci bersih ini. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, katanya pula, tapi para sahabatmu kan bisa. Memang ada juga di antara sana kerabat yang hendak berusaha bagiku, namun aku merasa tidak pantas menerima pahala tanpa berjasa, apalagi kehidupan begini juga sudah biasa bagiku, rasanya juga tenteram dan bahagia. Sungguh sukar dipercaya bahwa Kang Lam Tai Hiap yang namanya termasuhur ini ternyata hidup begini sederhana, mungkin tiada duanya di dunia perselatan selama beratus-ratus tahun ini, ujar Si Yau Hai Ji. Menurut petuah orang kuno, dari hemat menuju ke pemborosan adalah mudah, tapi kalau sudah boros akan kembali hemat teramat sulit. Petuah ini selamanya tak pernah kulupakan, kata Kang Tiat Ho dengan sungguh-sungguh. Engkau benar-benar seorang ksatria sejati, Sanjung Si Yau Hai Ji Gegetun. Tidak lama kemudian mereka pun bersantap, ternyata daharan yang tersedia juga cuma 3-4 macam sayur-mayur yang sederhana, malahan yang mengantar sayur dan menyiapkan meja makan juga Kang Lam Tai Hiap sendiri. Kehidupan yang bersahaja ini sungguh sangat tidak seimbang dengan namanya yang mencolok dan termasuhur itu. Pantah setiap orang Kang Ngong sama menghormati dan segan padamu, Si Yau Hai Ji bergumam, seorang dapat melakukan sesuatu yang tak dapat ditahan oleh orang lain, adalah jama kalau dia berhasil dalam hidupnya ini. Sorot metu Kang Tiat Ho yang berkilauan ini menatap tajam Si Yau Hai Ji, tiba-tiba ia berkata, Sungguh aneh, semakin dipandang, rasanya kau menjadi lebih mirip dengan saudaraku yang berbudi almarhum. Oh, siapakah diatanya Si Yau Hai Ji? Dia adalah modelnya orang Kang Ngong yang paling sopan dan terpelajar, lelaki yang paling cakep di dunia selama ini, Tutur Kang Tiat Ho, sebabnya ku berikan nama Giyok Long, lelaki cakep, kepada puteraku itu tiada lain adalah untuk mengenang mendiang saudaraku yang berbudi itu. Haha, masakah engkau mempersamakan diriku dengan lelaki yang paling cakep? Ucap Si Yau Hai Ji tertawa, kalau aku pun dapat disebut sopan dan terpelajar, maka semua lelaki di dunia ini tiada satupun yang tidak sopan dan terpelajar. Mungkin kau tidak terlalu sopan dan terpelajar, tapi sesungguhnya kau mempunyai daya tarik yang sukar dilukiskan, ujar Kang Tiat Ho tersenyum. Lebih-lebih bila mana kau tertawa, ku percaya setiap gadis di dunia ini pasti akan rontok imannya dan sukar melawan kehendakmu. Sungguh aku ingin menjadi lelaki sebagus hurayanmu itu juga berharap bisa menjadi putera saudaramu yang berbudi itu, cuma sayang ayahku juga serupa diriku, biarpun beliau juga orang pintar, tapi sekali-kali bukanlah lelaki cakep, apalagi kini beliau masih hidup dengan segar bugar, bisa jadi saat ini beliau sedang duduk di kursi goyang menikmati pipa tembakaunya, sambil terbahak-bahak Si Yau Hai Ji lantas berbangkit dan keluar. Terpaksa Kang Giyok Long harus mengikuti langkahnya. Sebenarnya aku ingin mengobrol lebih banyak lagi dengan engkau, ucap Si Yau Hai Ji sambil menoleh, cuma mataku sudah sepat dan ingin tidur, semoga besok engkau dapat mencarikan beberapa tukang kunci untuk membuka belenggu cinta sialan ini. Sepanjang jalan sudah hampir seluruh tukang kunci yang paling terkenal ku tanyai, tapi ternyata tiada satupun yang sanggup, sungguh tak terduga bahwa pegas belenggu ini terbuat serumit ini, Kang Piat Ho tertawa, lalu menambahkan, tapi kau pun jangan khawatir, dalam waktu singkat tentu dapat ku carikan sebilah golok atau pedang mestika yang dapat memotong besi seperti memotong sayur. Berada di tempatku ini segala persoalan tidak perlu kau risaukan lagi. Ya, makanya sekarang asalkan kepalaku menempel bantal, seketika aku dapat tidur nyenyak seperti babi mampus, ucap Si Yau Hai Ji. Kini Kang Giyoklong mendadak berubah menjadi anak yang paling penurut, pendiam dan paling alim, kemanapun Si Yau Hai Ji pergi dia hanya mengikut saja tanpa rowel. Setelah kedua anak muda itu pergi, perlahan Kang Piat Ho merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sebilah pedang pandak sepanjang satu kaki. Sarung pedang ini hitam gilat kurang menarik, tapi ketika Kang Piat Ho melolos keluar pedangnya, seketika terpancar cahaya yang kemilau. Si kakek Bisutuli berdiri jauh di luar pintu sana, melihat cahaya pedang itu mau tak mau iapun, terbelalak heran seakan-akan lagi berkata, tanganmu jelas memegang pedang mestika yang dapat menabas besi seperti memotong sayur, tapi mengapa engkau tidak memotong belenggu cinta sialan mereka? Agaknya Kang Piat Ho dapat melihat sorot metu si kakek Bisutuli yang heran dan kejut itu, seperti dapat merabat perasaan orang, dengan tersenyum ia berkata, saat ini belum dapat kupotong belenggu mereka, anak itu jelas sangat cerdik dan banyak tipu akalnya, siapapun tak dapat menerka apa yang hendak dilakukannya, terpaksa Giyok Long harus kubiarkan senantiasa mendampingi dia dan mengawasinya. Adanya belenggu itu juga membuatnya sukar melarikan diri andaikan dia berniat kabur. Sayang, karena sasaran bicaranya itu adalah seorang kakek Bisutuli, dengan sendirinya apa yang diucapkannya tak terdengar sama sekali oleh kakek itu. Di serambi yang panjang terdapat sebuah lampu kerudung kecil, cahayanya yang redup menyinari halaman yang sunyi. Seekor kucing hitam meringkal di pojok sana, hanya tertampak sinar matanya yang gemerlapan dalam kegelapan. Sio Hai Ji dan Kang Giyok Long menyusuri serambi panjang dan berliku itu, terdengar suara berkeriut lantai yang dilalui mereka diseling suara keresek daun pepohonan yang tertiup angin. Sambil mengangkat pundak Sio Hai Ji berkata, bila ada yang betah tinggal di sini selama 10 tahun, mustahil kalau orang itu tidak menjadi gila. Kau jangan khawatir, kau tak perlu berdiam hingga 10 tahun, ujar Kang Giyok Long. Haha, akhirnya kau buka suara juga, Sio Hai Ji berolok-olok. Di depan ayahmu tadi ku kira kau telah berubah menjadi bisu. Orang yang berani bicara seperti kau di hadapan ayahku, ku kira tidak banyak di dunia ini. Memandang ke taman yang gelap bulita di belakang sana. Sio Hai Ji bertanya, apakah kau pernah masuk ke taman sana? Pernah satu kali, jawab Giyok Long. Tentunya sudah cukup lama kau tinggal di sini, masakah cuma satu kali saja? Orang yang pernah masuk satu kali ke sana, biarpun kau mencambutnya juga dia takkan pergi lagi untuk kedua kalinya. Memangnya di sana ada setan ya? Tempat begitu, setan pun tak berani masuk ke sana, kata Giyok Long. Ia lantas membuka sebuah pintu dan menyalakan lampu. Ruangan ini tidaklah besar, ada beberapa batang golok dan pedang, satu tumpuk buku, dengan sendirinya ada pula sebuah tempat tidur. Inikah kamar tidurmu? Tanya Sio Hai Ji sambil memandang sekeliling kamar. Giyok Long menghela napas panjang, katanya, sudah lebih setahun tidak pulang, kini melihat lagi ranjang ini, rasanya seperti ketemu kesayangan. Mengingat para sahabatmu yang hebat-hebat itu, mampus juga aku tidak percaya kau dapat tidur secara baik-baik di ranjang ini, memangnya kau betah? Giyok Long tertawa, jawabnya, tengah malam seringkali aku mengeluyur keluar. Sudah tentu aku pun tahu putra keluarga tingkat atas kebanyakan mempunyai kebiasaan mengeluyur keluar rumah di tengah malam buta, ucap Sio Hai Ji. Tapi ayahmu kan berbeda daripada orang lain, masa kau pun dapat mengelab dobi metel, telinganya? Giyok Long berkedip-kedip, jawabnya, tahukah mengapa aku mau tinggal di sini? Tidak tahu, sahuk Sio Hai Ji. Sebab ruangan ini berjarak paling jauh dengan kamar tidur ayahku, pula berjendela sangat banyak. Tempat ini sebenarnya kamar kaum hamba, tapi sengaja kugunakan sebagai kamar tidurku. Sepanjang tahu ku, mungkin inilah pilihanmu yang paling cerdik, ujar Sio Hai Ji tertawa. Berada di kamar tidur sendiri, rupanya Kang Giyok Long tidak perlu khawatir apa-apa lagi, berbaring di tempat tidurnya, hanya sebentar saja ia benar-benar sudah terpulas. Agaknya ia merasa tidak perlu berjaga-jaga terhadap Sio Hai Ji lagi, sesungguhnya ia pun sudah teramat lelah, lahir dan batin. Dengan sendirinya Sio Hai Ji juga merasa letih, tampaknya ia pun tertidur dengan nyenyaknya. Entah sudah lewat berapa lamanya, terdengar langkah orang yang sangat perlahan mendekati pintu, berhenti sejenak, lalu mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban dari dalam, maka orang di luar mendorong pintu sedikit. Setelah mengintip ke dalam sejenak, segera suara tindakan orang itu membalik ke sana, seperti menuju ke taman di belakang yang sunyi dan seram itu. Sio Hai Ji heran, menurut Kang Giyok Long, setan pun tak berani datang ke sana, lalu untuk apakah tengah malam buta orang ini pergi ke situ? Mendadak Sio Hai Ji membuka mata, dari rambutnya dia menggagap sepotong kawat tembaga yang sangat halus, dengan kawat tembaga inilah dia selusupkan ke lubang kunci belenggu cinta itu. Dengan perlahan ia putar kawat kecil itu sambil menempelkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat seolah-olah seorang pendengar musik sedang menikmati suatu lagu yang sangat merdu. Mendadak terdengar suara klik perlahan, belenggu cinta yang tak dapat dibuka oleh tukang kunci yang paling ahli itu ternyata dapat dibuka olehnya dengan sepotong kawat tembaga yang lembut saja. Tanpa terasa wajah Sio Hai Ji menampilkan senyuman puas, ia menggerakkan tangannya yang sudah lama kehilangan kebebasan itu, habis itu ia lantas menutup hiat cu tidur Kang Giyok Long sehingga anak muda itu bertambah nyenyak tidurnya. Sambil memandangi Kang Giyok Long, Sio Hai Ji berkata dengan tersenyum bangga, kau mengira dirimu sangat pintar, sesungguhnya kau orang tolol sehingga selalu menganggap aku benar tidak mampu membuka belenggu sialan ini. Hektometer, kenapa tidak kau pikirkan aku ini dibesarkan di mana? Memang, kalau Oke Jin kok terdapat bandit yang paling top, dengan sendirinya juga ada pencopet atau pencuri yang paling top, bagi mereka di dunia ini tiada kunci yang tak dapat dibuka. Sudah sejak umur 8 Sio Hai Ji belajar membuka macam-macam jenis kunci gembok. Membuka dan memerap teli induk kunci untuk kemudian dipasang kembali adalah permainan yang paling menarik di waktu kecilnya. Tapi sebab apakah selama ini dia lebih suka terbelanggu bersama Kang Giyok Long dan Manda menerima macam-macam nista? Sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangannya? Apakah memang sudah diduganya bahwa ayah Kang Giyok Long pasti seorang tokoh yang sangat aneh dan penuh rahasia? Jangan-jangan sebelumnya dia sudah mengetahui di tempat ini pasti terdapat hal-hal yang gaib dan mengejutkan. Sebabnya dia manda terbelanggu bersama Kang Giyok Long bukan mustahil karena dia ingin datang ke rumahnya ini, dengan demikian dapat pula membuat orang lain tidak menaruh curiga padanya. Setiap orang pasti menyangka dia takkan dapat terpisah dari Kang Giyok Long, kalau setiap jengkau dan setiap detik dia selalu mendampingi Kang Giyok Long, dengan sendirinya orang lain pun tidak perlu khawatir padanya. Tapi sekarang Xiao Hai Ji sudah mebebaskan diri dan mengeluyur keluar. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada Kang Giyok Long yang telah memilih ruangan belakang ini sebagai kamar tidur, sebab ruangan ini sama sekali terpisah dari beberapa ruangan di bagian depan sana. Begitulah Xiao Hai Ji lantas melayang ke taman belakang sana, taman yang tak berani didatangi setan sekalipun, menurut Kang Giyok Long. Sementara itu suara langkah orang tadi sudah setian lamanya masuk ke taman sana. Waktu Xiao Hai Ji menyusup kebalik pintu bundar sana, terlihat di kejauhan ada cahaya lampu berkelebat, habis itu keadaan lantas gelap, sinar lampu sudah dipadamkan. Dalam kegelapan hanya terdengar suara keresek daun pepohonan yang tertiup angin sehingga mirip berbagai hantu iblis yang siap hendak menerkam setiap mangsanya. Meski di atas langit juga ada cahaya bintang yang gemerlapan, tapi sinar bintang itu semakin menambah seram dan gaibnya taman ini. Angin meniup dingin, tapi telapak tangan Xiao Hai Ji justru berkeringat malah. Jika orang lain tentu sudah sejak tadi mundur teratur. Namun Xiao Hai Ji bukan orang lain, Xiao Hai Ji tetap Xiao Hai Ji, satu-satunya Xiao Hai Ji di dunia ini. Kalau dia takut dan mundur, maka dia bukanlah Xiao Hai Ji. Jika dia bertekad maju, maka tiada sesuatu pun di dunia ini yang mampu membuatnya mundur. Dalam pada itu ia sudah mengincar baik-baik tempat berkelebatnya sinar lampu tadi, kesanalah ia melayang dengan cepat. Terasa angin berkesiur dari depan, di tengah taman itu tersebar bau busuk yang menusuk hidung. Seluruh taman itu menjadi mirip sebuah peti mati, di dalam peti mati hanya ada hawa kematian belaka. Dan saat itu Xiao Hai Ji seakan-akan sedang melangkah masuk ke depan peti mati ini, dia menahan napas, langkahnya enteng tanpa mengeluarkan suara, sebab ia menyadari bila dirinya bertindak ceroboh sedikit, seketika benar-benar bisa berubah menjadi sesosok mayat. Namun di dalam taman hanya terdapat pepohonan yang sudah layu serta batu gunung-gunungan dan gardu pemandangan yang reyot, setitik cahaya lampu tadi entah sudah menghilang kemana. Maju dan maju terus, mendagak Xiao Hai Ji kehilangan arah. Terasa angin tiba-tiba meniup kencang sehingga tanpa terasa Xiao Hai Ji menggigil. Tiba-tiba ia merasa dirinya tidak tahu lagi harus pergi kemana. Apapula yang harus dicarinya? Pada saat itulah sekonyong-konyong sebuah bayangan hitam melompat keluar dari tempat gelap. Keruan Xiao Hai Ji kaget setengah mati, syukur bayangan itu terus menyelonong ke sana, setelah diawasi lagi, kiranya seekor kucing hitam. Sungguh aneh, mengapa kucing hitam ini masuk ke taman sini dan mendadak melompat keluar pula? Terpikir sesuatu dalam benak Xiao Hai Ji, segera ia mendekam di tanah, tepat di depannya ada seongguk batu kerikil dikelilingi tumbuhan bunga yang sudah layu dan kering. Baru saja ia mendekam, kira-kira belasan dipad di sebelah sana, di balik jendela ada cahaya lampu yang baru dinyalakan. Menyusul sesosok bayangan orang lantas melangkah keluar. Tangan orang itu memegang lampu, cahaya lampu menyinari mukanya dengan terang, jelas Kang Piat Ho adanya. Terdengar dia bersuara moong sekali, segera kucing hitam tadi melompat ke dalam pelukan Kang Piat Ho. Lalu dia merapatkan pintu dan melangkah ke depan sana sambil membawa kucing hitam. Xiao Hai Ji mendekam metet tanah, bernapas pun tak berani. Perlahan-lahan cahaya lampu menjauh, suasana dalam taman menjadi gelap. Gulita pula dan rasanya bertambah dingin. Setelah menunggu pula sekian lama dan tiada suara lain, perlahan-lahan barulah Xiao Hai Ji merangkak bangun, dengan berjinjit-jinjit ia merunduk ke sana, sesudah dekat barulah diketahuinya di situ ada sebuah kamar bunga. Dahulu, di kamar bunga ini bisa jadi terpelihara berbagai jenis bunga yang sukar dicari. Setiba di sini segera tercium bau harum semerbak. Tapi bagi penciuman Xiao Hai Ji sekarang hanyalah bau busuk yang menyeramkan itu. Sekalipun di dalam kamar ini ada tanaman bunga, mungkin sekali hanya bunga kematian saja. Pintu ternyata sudah terkunci. Tapi bukan soal bagi Xiao Hai Ji, kembali ia pertunjukkan kemahirannya memalsu kunci. Perlahan ia mendorong pintu, ia menyalakan geretan api yang dicurinya dari meja di kamar Kang Giok Lang tadi. Kamar bunga ini penuh sawang, bagian pojok bertumpuk pot bunga yang sudah rusak bercampur dengan daun kering dan kayu rongsokan, selain itu tiada terdapat apa-apa lagi. Sungguh aneh, lalu untuk apakah tengah malam buta Kang Piat Ho datang ke rumah bobrok ini? Daun jendela berkeriut tertiup angin, dari lubang kertas jendela, angin menembus ke dalam sehingga mirip cakar setan yang dingin sedang merabai kuduk Xiao Hai Ji. Sungguh Xiao Hai Ji ingin lari kembali ke kamarnya dan menutup kepalanya dengan selimut. Tempat begini benar-benar setan pun tak mau datang seperti ucapan Kang Giok Long. Tapi tempat yang tidak sedih didatangi setan sekalipun bukankah justru merupakan tempat sembunyi yang paling rahasia. Metu Xiao Hai Ji jelalatan kian kemari, sampai sekian lama ia mengamat-amati dan tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar ini. Di mana-mana hanya terdapat debu melulu, jelas kamar ini sudah lama tak pernah didatangi orang. Akan tetapi jelas sekali Kang Piat Ho baru saja datang ke sini, mengapa debu yang memenuhi lantai kamar ini tidak terdapat bekas kakinya. Tergerak hati Xiao Hai Ji, segera ia berjongkok dan merabai-rabai lantai, ternyata debu itu melengket kencang di lantai, kecuali digaruk sekuatnya dengan tangan, kalau tidak, bekas apapun takkan tertinggal di atasnya. Hampir saja Xiao Hai Ji melonjak kegirangan, ia tahu di dalam kamar ini pasti terdapat lorong di bawah tanah. Ia coba memeriksa lebih teliti, setiap jengkal, setiap pelosok sudah dicarinya, namun tetap tak ditemukan sesuatu pesawat rahasia yang diharapkan. Hampir saja ia putus harapan, ia menengadah sambil menghela nafas. Terlihat sarang labah-labah bergontai di tiup angin, sebagian sawang itu sudah rantas tertiup angin dan kawanan labah-labah lagi sibuk menyambung jaringannya. Akan tetapi di antara setian sarang labah-labah itu ada jaringan yang tahan angin, betapapun angin meniup, tetap tak dapat membuatnya bergoyang. Hal ini rasanya takkan diperhatikan oleh orang lain. Namun tiada sesuatu di dunia ini yang dapat mengelabdobi metus Xiao Hai Ji. Seketika ia meloncat ke atas, segera diketahuinya bahwa sarang labah-labah itu memang lain daripada yang lain, jaring sarang labah-labah itu ternyata terbuat dari benang emas yang sangat halus. Cepat ia meloncat lagi dan menarik jaring labah-labah itu sekuatnya. Terdengarlah suara keriat-keriut, menyusul serentetan suara krek-krek pula, onggokan kayu kering di bawah sarang labah-labah mendadak bergeser perlahan, lalu tertampak sebuah lubang. Banyak juga Xiao Hai Ji melihat pesawat rahasia yang terancang dengan amat bagus, tapi belum pernah dilihatnya ada yang lebih bagus dan rahasia daripada tempat ini. Yang lebih-lebih tak terduga olehnya ialah di bawah tanah itu adalah sebuah kamar tulis. Kecuali tak berjendela, sungguh kamar tulis ini adalah sebuah kamar tulis yang paling ideal, kamar tulis yang indah dan lengkap. Dinding kanan-kiri kamar tulis itu adalah rak buku yang penuh berderet berbagai macam kitab. Di tengah-tengah ada sebuah meja tulis marmer yang sangat indah, di atas meja tersedia lengkap peralatan tulis. Selain itu, dengan sendirinya terdapat pula sebuah lampu tembaga kecil. Xiao Hai Ji menyalakan lampu itu, lalu dia duduk di kursi besar itu dengan lagak tuan besar. Ia mulai merenung dengan tenang, Andaikan aku menjadi Kang Piat Ho, akanku sembunyikan di mana rahasiaku? Sudah tentu di dalam sebuah kamar tulis terdapat banyak tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan rahasia. Tapi umpamanya rahasianya mengenai sehelai kertas, lalu harus disimpan di tempat paling baik mana? Rasanya tempat paling rati ialah di dalam lipatan buku. Malahan mesti disembunyikan dalam buku yang paling jarang dibaca orang. Segera ia mendekati rak buku dan memeriksanya dengan tuliti, satu per satu dia memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata banyak kitab kuno yang bernilai dan sukar dicari, sungguh koleksi buku yang mengagumkan. Hampir setiap kitab itu penuh berdebu, suatu tanda jarang di jamah orang. Tujuan Kang Piat Ho ke kamar ini dengan sendirinya bukan untuk membaca, tentu saja kitab ini banyak debunya, tapi anehnya di sini, ya, di sinilah anehnya, justru di sinilah ada satu buku yang tak berdebu, bahkan sangat bersih. Kitab ini tidak terhitung tipis, si Yohai Ji lantas melolosnya dari rak, dilihatnya judul yang tertulis di kulit kitab itu berbunyi, bocau, ketumbuhan. Kiranya sebuah kitab mengenai obat-obatan. Dengan sendirinya jarang ada peminat yang mau membaca kitab beginian terkecuali ahli obat-obatan. Si Yohai Ji tersenyum, ia tahu pasti inilah kitab yang hendak dicarinya. Ia membalik-balik halaman kitab itu, segera deketahuinya bahwa bagian tengah kitab itu telah terkorek, tapi sekelilingnya terlengket dengan kencang, maka jadinya seperti sebuah kotak kardus. Pada bagian kitab yang terkorek seperti itulah tersimpan beberapa helai kedok kulit manusia yang sangat tipis dan bagus sekali pembuatannya. Selain itu ada pula 2-3 botol kecil, jelas inilah peralatan merias muka. Namun Si Yohai Ji tidak menaruh minat terhadap benda-benda ini, ia mencari lagi dan mencari terus, maka dapat ditemukannya pula sebuah kotak kardus yang serupa. Di dalam kotak itu pun ada beberapa buah botol kecil, isi botol-botol itu ternyata adalah racun yang sangat sukar dicari dan tinggi nilainya. Si Yohai Ji menghela nafas, ia coba mencari pula dan kembali ditemukan satu lipatan gin bio, yaitu surat uang atau yang kini terkenal sebagai cek atau biliat giro, dalam jumlah besar yang sangat mengejutkan. Bahwa Kang Lam Tai Hiap Kang Piat Ho yang diketahui hidup sederhana itu ternyata menyimpan biliat giro berjumlah sedemikian besarnya. Lalu diketemukan pula sehelai daftar nama yang sangat panjang, Si Yohai Ji malas membaca nama-nama yang tercantum di daftar itu, yang jelas di bawah setiap nama itu diberi bertanda kurung dan di dalam tanda kurung itu tercatat nama Si Yohin, Butong dan sebagainya. Hampir semua tulisan di dalam tanda kurung itu adalah nama sesuatu aliran besar yang terkenal. Bisa jadi nama yang terdaftar itu adalah metu-metu yang diselundupkan Kang Piat Ho ke dalam golongan dan aliran-aliran terkemuka itu. Tapi Si Yohai Ji juga enggan mengurusnya lebih lanjut, meski hal ini pun suatu rahasia yang sangat mengejutkan, tapi bukan sasaran yang hendak dicari Si Yohai Ji dan sebegitu jauh ternyata belum diketemukan. Ia merasa kecewa dan duduk pula di kursi depan tadi. Mendadak ia melihat di samping meja tulis itu ada sebuah meja kecil yang penuh tertaruh kertas dari macam-macam ukuran dan warna. Pandangannya terbeliak, cepat ia comot setumpukan kertas itu. Ternyata semua kertas itu belangko kosong tanpa sesuatu tulisan, tapi justru inilah rahasia yang ingin ditemukannya. Kertas itu sangat tenteng dan tipis, tapi uleb, jenis kertas ini sangat spesial pada zaman itu. Si Yohai Ji sendiri hanya pernah melihat satu kali kertas dari kualitas demikian. Akan tetapi ia justru tahu bagaimana rasanya kertas ini kalau dimakan. Soalnya Si Yohai Ji memang pernah menelan bulat-bulat sehelai kertas jenis ini. Kiranya kertas ini serupa dengan kualitas kertas bergambar peta harta karun yang lemtian yang diperolehnya dari Tisimlan dahulu itu, peta itu telah ditelannya mentah-mentah, maka selamanya diatakan lupa. Dengan hati-hati ia mengerik secomot debu, lalu diusapkannya dengan perlahan di permukaan kertas itu, maka timbulah garis-garis di atas kertas dan ternyata memang benar menggambarkan peta harta karun itu. Supaya maklum bahwa agar peta harta karun itu mirip aslinya, maka kera melukisnya adalah dengan arang yang keras, seperti poklot, jika kertas yang atas dibuat melukis, kertas di bawahnya dengan sendirinya meninggalkan bekas-bekas goresan. Kini Xiao Hai Ji mengusap permukaan kertas itu dengan debu, dengan sendirinya bekas goresan itu lantas timbul dan tertampak dengan jelas. Rupanya sewaktu Kang Piatho menurun peta yang terakhir kemudian dia tidak pernah mengutik-utik lagi tumpukan kertas ini. Xiao Hai Ji menghela nafas panjang, Gumamnya, yang membuat peta palsu itu kiranya memang dia. Orang yang sengaja mengadu domba paraksatria di dunia ini agar saling membunuh secara keji, ternyata benar dia inilah biang keladinya. Lalu ia menjengek sendiri, Hektometer, hebat benar Kang Lem Tai Hiap yang berbudi dan baik hati. Hektometer, sebelum ini memang sudah kuduga kau pasti manusia yang punya ambisi jahat, kalau tidak untuk apa berlagak seperti seorang pendekar sejati. Bukan saja kau bermaksud mengelabui segenap ksatria di jagad ini, bahkan kau hendak menumpas mereka yang tak mau taklu padamu dengan akalmu yang keji, dengan begitu kau akan dapat menjegoi dunia ini. Dengan hati-hati ia mengembalikan semua benda yang dipegangnya ke tempat semula, lalu bergumampulah, jika kau tidak mengganggu diriku, sebenarnya aku pun malas ikut campur urusanmu. Tapi pernah kau bikin aku tertipu satu kali, kalau aku tidak memberi hajaran setimpal padamu rasanya aku berdosa kepada diriku sendiri. Segera ia padamkan lampu dan mengundurkan diri dari kamar rahasia itu. Ia mengembalikan pesawat rahasianya dalam keadaan seperti semula. Ia tahu, saya umpama saat ini juga dia bongkar tipu musliat Kang Piat Ho, tentu orang lain tidak mau percaya, soalnya Kang Piat Ho benar-benar pintar berlagak. Terpaksa ia harus menunggu lagi, ia yakin Kang Piat Ho toh takkan mampu lolos. Begitulah si Yau Hai Ji lantas kembali ke kamar tidur Kang Giyok Long itu. Dilihatnya Giyok Long masih tidur dengan nyenyak, bahkan masih meringkal miring seperti tadi tanpa berubah sedikitpun, kepalanya setengah terbenam di bantalnya, belenggu cinta yang sudah terbuka itu masih mencantol di tangannya. Dengan diam-diam si Yau Hai Ji merebahkan diri, tangannya dimasukkan pula ke dalam belenggu itu, klik, kuncinya ditutup pula. Ia tidak ingin memikirkan apa-apa lagi, ia ingin tidur senyak-nyenyaknya, supaya penuh semangat untuk menghadapi persoalan yang akan terjadi besok. Tapi sebelum dia memejamkan matanya, sekonyong-konyong ada orang menyalakan pelita di dalam rumah. Keruan si Yau Hai Ji terkejut, cepat ia pentang mat celebar-lebar, segera dilihatnya seorang berdiri di depan pembaringannya dengan tersenyum simpul, di bawah cahaya lampu yang gemerlap terlihat wajahnya yang pucat. Jelas dia ini Kang Giyok Long adanya. Padahal jelas-jelas Kang Giyok Long tidur di sampingnya, mengapa sekarang bisa berdiri di depan pembaringan. Seketika si Yau Hai Ji melonjak bangun dan memandang orang di sebelahnya. Ia melenggong, orang di sebelahnya juga sedang memandangnya dengan tertawa, kiranya ialah si kakek bisutul yang loyo itu. dan juga berdiri di depan pembaringan dengan tangan yang lain. dan juga mencari malam mereka untuk berdiri di depan pembaringan dengan tangan yang maintain.